Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ruli di The Jagal Nakal Kali ini teman-teman saya akan mereview sebuah pistol dari Wusthof Wusthof Bull Nose 4886 26 cm atau 10 in Nah, gimana pisaunya? Bagus enggaknya? Nonton terus video ini sampai habis ya Nah, biasanya kan kalau orang itu ngasah-ngasahnya tuh Udah di asah terus di slice-slice gitu ya Kertas atau plastik itu di depan Saya mau tunjukin teman-teman yang langsung sebelum saya jelasin tajam ini pisau seperti apa Nah, tajam enggak tuh? Nah, pisau ini teman-teman ya Enggak belum pernah saya asah menggunakan batu gitu ya Atau apapun itu yang gerus-gerus ya Hanya sebatas di-holding aja Dan pisau ini belum pernah sama sekali saya gunakan Walaupun saya sudah memiliki kurang lebih satu setengah tahun yang lalu teman-teman ya Nah, dan tajamnya itu terjaga Ya, dia menjaganya itu cuma di-holding aja Ketika ya kesekali sih ngawarin pisau ini Buat dilihat liat gitu ya Dinikmatin gitu ya teman-teman ya Nah, ini pisau jarang banget yang review teman-teman ya Banyak banget yang jarang buat yang review Jarang banget yang punya gitu ya Kenapa jadi jarang-jarang-jarang-jarang dan seterusnya ya teman-teman ya Nah, nanti kita akan bahas satu persatu Nah, masukkan langsung ke pisaunya teman-teman ya Wah, ini dia nih pisaunya Gustav ya Ada mereknya Gustav Pro Series ya 4886 26 cm atau 10 in Dan seperti pisau-pisau Gustav yang pada umumnya dijual gitu ya Gustav itu selalu teman-teman ya Dengan kebanggaan yang memamerkan gitu ya The 200 years knife ya Kurang lebih dua abad udah nih pisau Pisau apa Gustav ini ada di dunia ini teman-teman ya Exist dengan membuat pisau-pisau bagus gitu ya Sehingga saat ini ditulisnya The 200 years knife Dan Gustav ini adalah yang saya milih ini ya Karena gagalnya sudah plastik gitu ya Dan bila yang udah dilapiskan krumonium ini Sehingga membuat Gustav ini menjadi Bersertifikasi NSF atau food grade teman-teman ya Amal digunakan ya Untuk pengolong-pengolongan makanan gitu ya Sehingga tidak terjadinya Food contamination karena si pisau Gustav ini Mudah disterilkan ya Hingga 150 derajat Gimana tuh ya kan Sama lah jualannya kayak pisau-pisau umumnya Pisau-pisau pabrikan umumnya gitu ya Food grade seperti apa Sama gitu ya Nah Kita masuk ke gayang ya teman-teman ya Nah Ini gagang seperti ini Kalau teman-teman tahu nih Ini juga ada nih di produk sebelah gitu ya Sama-sama dari Jerman Sama-sama dari Solingen Ya Don Carlos ya Atau yang dari Picass atau Herder Solingen ya Tapi yang Don Carlosnya gagang hijau Kurang lebih bentuknya menyerupai seperti itu ya Atau itu yang menyerupai ini saya nggak tahu Tapi Kurang lebih bentuknya mirip-mirip seperti itu ya Seperti golok Bagus ya Slim dan nyaman sekali ya Gitu ya Dan di gagangnya ini Ada Tulisan gustopnya Mungkin nggak kelihatan di kameranya Karena warnanya hitam Ya Dan tulisannya nimbul Sedikit kecil juga Plastiknya ini ada dua kategori teman-teman ya Jadi ada lapisan kerasnya Atau mungkin kalau di geeser itu dibilangnya apa Hardcore-nya ya Dan di luarnya ini dipakai Yang softcore-nya teman-teman Jadi ada dua ya Ada yang kerasnya Dan yang lembutnya untuk di gengaman kita Seperti ini ya Jadi sangat gigit sekali teman-teman Ini seperti karet Dan kita dipegang di gengaman seperti ini Sangat gigit sekali ya Sehingga kalau digunakan pada saat basah gitu ya Atau penyembelian ada darah Ini masih nyaman sekali teman-teman Insya Allah nggak selit gitu ya Nah gagang itu tuh Mau tanya ukurannya berapa Saya pribadi nggak pernah mengukur ini Dari dulu saya beli gitu ya Karena kalau saya beli pisau Nggak pernah ngelatiin ukuran Paling kalau nanya ukuran itu di bilah Atau di ukurannya Panjangnya bilah aja Selebihnya saya nggak Kalau gagang itu Saya percaya bahwa ini adalah Produk global ya Jadi one size fit for everyone Jadi udah bakalan fit untuk setiap orang ya Seperti itu teman-teman Masalah gagang Nah kita masuk nih ke bilahnya Bilahnya ini terbuat dari rosfrey teman-teman ya Seperti pada umumnya Pesok-pesok Jerman ya Khususnya Solingen Bahkan Solingen itu ada namanya Germany Rosfrey Atau Solingen Rosfrey dibilangnya Yang mereka mengaku bahwa Aya Rosfrey itu bisa didapetin Denggara manapun Tetapi kita Solingen punya Rosfrey sendiri Seperti itu ya Seperti ya Itu yang saya baca gitu ya Khususnya di Apa sih Di Wikipedia Soal Solingen Knife gitu ya Nah Ini salah satunya teman-teman Dan sangat ngecering sekali Dan ini dilapisi oleh Chromonium Moldium gitu ya Seperti pesok-pesok Zaman now gitu ya Pesok-pesok pabrikan Misalnya sekarang-sekarang ini Karena ini food grade Jadi Chromonium sebagai penguat Bilah Dan itu juga berfungsi sebagai Pencegahan karat teman-teman ya Dari si bilahnya itu sendiri ya Jadinya Kuat dan anti karat gitu Nah Itu tadi udah Kalau masalah ketebalan bilah Insya Allah seapal ya Ini adalah 2,5 mili Teman-teman ya Panjangnya Sorry Lebarnya Tebalnya bilahnya si bulus ini Dan seperti umumnya bulus Dia itu tebalnya Merata teman-teman Sampai ke depan ya Dan hanya di bagian kecil sini aja Yang mulai mengecilnya Jadi berbeda dengan yang Wada-wada pisau lurus ya Kalau bulus itu Modelnya dia pasti Akan Tebalnya itu rata Sampai ke depannya Nah Lebar bilah teman-teman Saya ngitung yang dari Terkecil ya Dari belakang ini adalah 2,5 cm Dan terus membesar ke depan Oke Seperti itu Ya Nah Panjang bilahnya sendiri teman-teman Saya pernah ukur Dan itu tidak bulat 26 cm Teman-teman ya Kurang Tapi 25, something Dan saya Waktu itu gak Apal ya Tepatnya Berapanya Kurangnya Tetapi ini tidak bulat 26 cm Bahkan saya udah coba Ukur dari atas ya Gak ketemu 26 cm Dari bawah juga gak ketemu 26 cm Ya intinya Pisau ini tidak bulat 26 cm Seperti itu Tapi itu bukan menjadi Suatu permasalahan Buat saya Intinya Enak dipakai Nah Itu ya Masalah bilah Mulai diung Tajamnya udah Tadi ya Padahal gak Belum di asapapun Baru pake Sar pening still Di asap sih ya Tapi menggunakan Sar parkat aja Tapi Ya Cuman untuk menjaga ketajaman aja Seperti itu Nah Tajamnya udah terbukti Teman-teman Nah Sekarang kita bahas Kenapa nih Pisaunya jadi melangkap Dan kenapa Gak banyak di Indonesia ini Orang yang memilikinya Oke Pertama Kalau masalah orang Gak memilikinya itu Yang memiliki ini Gak banyak Karena Memang harganya Teman-teman ya Yang Uh lumayan Jadi kalau Stok ini Kalau teman-teman beli Stok ini Mungkin dapet dua Di produk lain Teman-teman ya Gitu ya Nah Atau Satu produk Dapet kembalian Gitu Kalau produk lain Nah Itu yang menjadi Salah satu Gak banyak orang Yang dimiliki Nah Kedua Variannya gak banyak Masuk ke Indonesia Teman-teman Hanya beberapa varian Jepangnya dia punya juga Banyak banget Varian ya Seperti pada umumnya Produsen-produsen Pisau Rasasa lainnya Gitu Itu juga salah satu Kendala ya Harga Terus variannya Gak banyak Ketiga Nah Menjadi langkah Teman-teman ya Khususnya yang Pro series Yang model-model Slauter Kayak gimana sih Model lurus Atau yang model bonos Yang teman-teman Tau deh Si Ustadz ini Discontinue Teman-teman ya Apalagi yang Sudah saya konfirmasi Yang ini nih Dulu pernah ada Yang klasik ya Dan ternyata Klasiknya si bonosnya Juga udah ditarik Teman-teman Udah gak ada lagi nih Nah Sehingga Yang klasik series itu Gagangnya kayu Sudah menjadi langkah Lebih dahulu Dan harganya sekarang Udah gak pake otak Udah mahal Udah susah Sekarang dicarinya Nah Ini Yang pro series Istilahnya itu Masih baru Tetapi Karena discontinue Yang sehingga Menjadi kelangkaan juga nih Jadi Barang-barang yang beredar Di pasaran Yaudah tinggal Abis terjual aja Nanti kalau misalkan Sudah di tangan-tangan Pembeli Itu nanti akan berubah Harga ya teman-teman Jadi Dasarnya itu udah Mau syukur Gak banyak udah Gitu kan Kalau di luar reseller Sudah jadi seperti itu Teman-teman ya Nah Jadi itu ya Jadi memang sudah Di discontinue Kalau teman-teman Mau lebih yakin Silahkan cek aja Di Wusthof.com gitu ya Tipe bullnose Cari aja deh Pokoknya Bullnose-bullnose Gini Yang punya saya adalah Yang pro series 488-66 Ada yang terbarunya Itu Saya lupa serinya Tapi modelnya Kayak grantor Gitu ya Ada garis-garisnya gini Dan itu 20 cm aja Dan harganya Lebih gila Daripada ini Jauh sekali Itu the pro Karena memang Kalau saya lihat Memang mereka Bermainnya tuh Udah di segmen Segment pasarnya Dalstrong ya Pesor-pesor Dalstrong Yang mahal juga Tuh Nah Seperti itu Jadi memang Segment pasarnya Kurang lebih Kalau Indonesia itu Kurang petak Kali teman-teman ya Kalau Apa Jika kita Kita gini Yang jaga komplek Gitu ya Nah Jadi seperti itu Teman-teman ya Penyebab kerangkaannya Gitu ya Dan Alasannya Saya sendiri Belum tahu Nih Hampir sekarang Gini nyari-nyari Kenapa Di discontinue Yang pastinya Mereka akan Lebih maju Inovasi Teman-teman ya Membuat sesuatu Yang baru lagi ya Yang pasti Pesornya sekarang Udah discontinue Barang yang ditinggal Sedikit di seller Seller gitu ya Kalau mau cek aja Di E-commerce Lokal Saya lihat Masih ada Tapi gak banyak Satu dua Teman-teman ya Gak lima atau tiga Satu atau dua Nah Itu gimana Ngeri-ngeri sedap kan Nah Kalau dibilang investasi Ya Gimana tuh Teman-teman ya Dengan Contohnya aja Saya kasih contoh Seperti Victorinox Yang crossbow marking Atau syuting Dibilang cap payung Yang memang Sudah terbukti Dan hingga sekarang ini Masih Terus diburu Ong orang-orang Walaupun harganya Mahal Atau seperti Herder Cap garpu Yang seri-seri tertentu Tahun-tahun tertentu Yang di Favoritkan juga Yang harganya mahal Nah Gitu ya Seperti FD Setiap produsen bisa Pasti Memiliki yang Kategori-kategori Khususan Dicari orang ya Karena memang Parah-parah lama itu Memiliki Kandungan Apa sih Istilahnya Kandungan Besinya tuh Lebih murni Teman-teman ya Seperti itu Nah Itu gimana Terima kasih teman-teman semua Mau memiliki Si Gustaf ini Silahkan Kalau dibilang bagus Bagus dan tajam ya Apalagi kalau di asap ulang Aduh Ajib deh pokoknya Oke Gitu aja Semoga ulasan saya bisa membantu Bagi teman-teman yang ingin memilikinya Dan Kalau yang mau cari Selamat ya Selamat berburu Selamat hunting ya Semoga anda dapet Dan bisa memilikinya Dan bagi yang belum memiliki Ya udah Gak apa-apa bro Ya gak Pisau lain juga bagus Gitu ya Nah Segitu aja dari saya Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi